Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. 10 dosa besar istri terhadap suami Kehidupan pernikahan harus dijalani dengan sebaik-baiknya, sebab termasuk sebagai ibadah kepada Allah SWT. Dalam rumah tangga pun, alangkah baiknya bila dilandasi dengan syariat Islam. Salah satunya adalah istri yang berbakti kepada suami, karena suami adalah pintu surnya bagi istri. Berbakti pada suami juga bertujuan agar istri terhindar dari dosa dan murka Allah SWT, sebab ada beberapa tindakan-tindakan yang sering dianggap remeh, padahal termasuk sebagai dosa besar bagi sang istri. Dan berikut ini beberapa dosa besar istri terhadap suami yang wajib diketahui. Agar kamu terhindar dari murka Allah SWT. Yang pertama, menentang perintah suami. Salah satu kewajiban seorang istri ialah patuh dan taat kepada suaminya, asalkan masih termasuk sebagai kebaikan, serta tidak melanggar perintah agama apapun. Perkataan suami harus dituruti oleh istri. Oleh karena itu, apabila seorang istri bertindak semena-mena, bahkan sampai menentang perintah suaminya, maka istri tersebut telah berdosa, sebab menentang perintah suami, termasuk sebagai dosa besar bagi sang istri. Yang kedua, tidak menemani suami tidur. Sepasang suami istri juga senantiasa diwajibkan untuk selalu tidur bersama, selama situasi dan kondisi masih memungkinkan. Dengan kata lain, seorang istri yang ingin tidur sendiri atau tidur bersama anak-anak, wajib meminta izin pada suami terlebih dahulu. Apabila istri tidak menemani suami tidur, sesungguhnya tindakan itu termasuk sebagai dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Abu Hurairah Radhyallahu Anhu, Rasulullah SAW bersabda, bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaika melaknatnya sampai subuh. Yang ketiga menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Dalam ajaran agama disebutkan bahwa Allah SWT sudah mengatur manusia berpasang-pasangan dan untuk memperoleh keturunan. Sehingga dua orang manusia yang telah terikat dalam janji suci, pernikahan menjadi halal untuk berhubungan intim demi mendapatkan keturunan. Namun tetap harus diingat bahwa seorang istri memiliki hak untuk menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Apabila si istri tersebut sedang sakit nifas, haid atau sedang dalam uzur lainnya, jika sedang mengalami hal tersebut atau sedang ada uzur, maka seorang istri tersebut akan dimaafkan oleh Allah SWT dan tidak termasuk berdosa. Yang keempat menjerumuskan suami melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Tak hanya patul dan menghormati suami, istri juga harus mampu menjaga suaminya. Seorang istri dianjurkan untuk mengingatkan suami untuk selalu berbuat kebaikan dan berada di jalan Allah SWT. Bila seorang istri gagal melaksanakan hal tersebut, bahkan menjerumuskan suaminya melakukan hal-hal yang dilarang Allah, maka ia telah berbuat dosa besar. Hal ini dipercaya akan mengantarkan mereka berdua ke dalam neraka. Yang kelima, memberatkan beban suami telah mencari nafkah bagi keluarga. Kewajiban utama suami dalam rumah tangga jala mencari resiki dan memberi nafkah yang halal bagi keluarganya. Namun Allah memiliki ketetapannya sendiri, sehingga seringkali suami gagal memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila ini terjadi, sebaiknya istri tetap mendukung suami dan tidak memaksanya untuk bekerja lebih keras. Sebab, memberatkan beban suami dalam mencari nafkah termasuk sebagai dosa besar dan dilarang Allah. Yang keenan, tidak mau merawat saat suami sedang sakit. Tubungan suami istri yang saling mencintai dan melindungi harus dilaksanakan setiap saat, baik suka maupun duka. Oleh karena itu, seorang istri juga diwajibkan untuk merawat suami saat sedang sakit. Bila tidak melaksanakannya, sesungguhnya ia telah berbuat dosa. Yang ketujuh, keluar dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan sang suami. Tindakan yang satu ini memang terlihat cukup sepele. Bahkan mungkin banyak orang pernah melakukannya. Namun ternyata, ini termasuk dosa besar dan sebaiknya dihindari. Sebab Islam menjelaskan bahwa istri adalah pendamping suami dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Sehingga apabila istri ingin pergi keluar rumah, ia dianjurkan untuk memberi tahu dan selalu meminta izin terlebih dahulu pada suaminya. Yang kedelapan, tidak menghormati keluarga suami. Bukan hanya menghormati suami, salah satu kewajiban seorang istri adalah menghormati keluarga suaminya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, juga untuk menghindari perbuatan dosa yang dibenci awuloh, yakni tidak menghormati keluarga suami. Yang kesembilan, menolak saat disentuh oleh lelaki lain. Seorang perempuan yang sudah menikah, maka ia telah menjadi mahram bagi suaminya. Dapat dikatakan pula bahwa ia adalah milik suaminya. Perempuan bersuami menjadi haram untuk disentuh lelaki lain yang bukan mahrumnya. Oleh karena itu, istri yang soleh adalah dia dan mampu memelihara dirinya meskipun sedang jauh dari suaminya. Sebaliknya, bila istri tidak menolak saat disentuh lelaki lain, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa terhadap suaminya. Yang kesepuluh puasa sunah tanpa izin suami Yang terakhir ini, ternyata istri juga dilarang untuk berpuasa sunah tanpa izin terlebih dahulu pada suaminya. Hal ini disebabkan karena istri yang sedang puasa sunah berpotensi untuk menolak ajakan berhubungan badan dari sang suami. sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah Radhyallahu Anhu Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja istri berpuasa sunah tanpa izin suaminya. Lalu suaminya mengajak bercampur, tetapi ia menolaknya karena sedang berpuasa. Maka Allah tetapkan, dia berbuat tiga dosa besar. Dan itulah beberapa tindakan yang termasuk dosa besar istri terhadap suami. Meski terkesan sepela sebaiknya jangan kamu abaikan. Dan ini tentu yang kami bahas menenai agama. Ada baiknya juga bagi antum-antum semua yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan ditelan mentah-mentah. Coba ditanya lagi sama ustad-ustad yang terdekat dengan kamu di kampung. Karena semestinya belajar agama itu harus sama ustad dan kiyayi bukan di sosmed atau di Youtube. Karena mungkin saja kami benar menjelaskan dan Anda salah memahami. Demikian video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi antum. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Oh, 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 oh Terima kasih telah menonton